Halo KoFriends, pada soal disajikan diagram garis dari data penjualan mobil tahun 1995 sampai tahun 2004. Yang ditanya, penjualan mobil tertinggi. Ini pada tahun berapa KoFriends? Di mana kita lihat, untuk sumbu yang mendatar atau yang horizontal menunjukkan tahun. Kemudian untuk yang vertikal atau tegak, ini menunjukkan jumlah mobil yang terjual. Maka kita ingat, nilai terbesar dapat diperoleh dari titik tertinggi. Maka kita lihat titik tertinggi di sini KoFriends, sehingga kita tarik garis secara vertikal. Karena kita akan mencari pada tahun berapa KoFriends, sehingga nanti memotong sumbu yang horizontal. Kita lihat di tahun 2001. Jadi penjualan mobil tertinggi, maaf, jadi penjualan mobil tertinggi terjadi pada tahun 2001. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita sudah selesai KoFriends, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa lagi.